Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam White Garden Petani Modern, Petani Anggur Wilde Antis Harajan Wilde 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 teman-teman hari ini saya ada di Tanggerang Selatan tepatnya di kebun anggur Taman Anggur di grup ponjai nah ini tempat Om at Jamiat itu salah satu member white garden jadi kalau teman-teman yang ada di salah satu grup di grup white garden itu ada di grup white garden and friends Nah itu ini salah satu orang sukses untuk tanam anggur jadi akan menjadi inspirasi buat teman-teman mudah-mudahan Pak Ad bisa berbagi sama kita dan kita akan keliling-keliling seperti apa kebunnya dengan konsep mini garden di halaman rumah dengan para-para untuk kebutuhan parkir mobil jadi kita langsung aja ini gerbangnya gede banget nah ini jadi lihat nah ini Om at nih sibuk banget dengan aktivitas anggurnya setiap hari mungkin dilihatin terus nah hasilnya luar biasa Nah Om eh selamat datang teman-teman mungkin saya mau nge-review tadinya mau nge-review keling-keling nah ini mumpung ada omatnya Coba Om eh kenalkan kebun anggurnya sama teman-teman di white garden biar sesukses om Aat terus khususnya buat anggota grup white garden and friends ini Om Aat teman kita mungkin belum kenal masih lihat nomor teleponnya nah ini bentuknya seperti ini nih luar biasa nah ini teman-teman juga hitam jelek hitam jelek lagi banyak ini banyak persen selain dianggur ada bisnis money changernya Om ya Iya betul Om nanti kalau mau keluar negeri bisa kontak Om Aat siap-siap ya kita keling-keling Om Oke oh ya eh perkenalkan dengan saya Haat Jamiat owner dari Taman Anggur Ponjai dan berlokasi di Tangerang Selatan dan Alhamdulillah sejak 2019 saya nanam anggur sampai sekarang sudah pada berbuah dengan cukup lebat Aduh keren banget dari tahun dari kapan ya Om ya tanem eh tepatnya akhir 2019 Om Desember Om Desember habis itu kopit Om kopit nah kapan gabung di white garden and friend di white garden sekitar saya sekitar seudah enam bulan mulai nanam pertama itu baru saya tahu white garden gitu Wah luar biasa teman-teman dan belanja dari Om Robi nih pernah belanja bibit-bibit anggur gitu Pokoknya eh minimal Om Mahat ini udah bisa bikin kita konsesi baru pas masuk nih luar biasa banget Om ini apa namanya konsep yang bisa kita bawa nanti buat teman-teman juga dengan ini lahan berapa luah untuk luahan sendiri 300-340 lah 340 yang dipergunakan untuk untuk nganggu semua sih campur dengan tanaman hias lainnya gitu ya ada gubuk-gubukan gitu ya buat kongkow aja Om ya Ayo kita keliling yang mana mau awal nanam itu saya belanja bibit itu enam Om karena ketidaktahuan apa gitu ya nanamnya satu lubang itu isi dua oh iya isi dua ternyata yang tumbuh bagus masing-masing lubang itu satu Om dan termasuk Transfiguration ini yang udah berbuah cukup ini udah nggak ada henti-hentinya berbuah terus dan lebat lebat sekali sebelum-sebelumnya dan ini untuk buah-buah susulan yang habis permajaan kemarin gitu Om wow awalnya ini bambu Om awalnya bambu jadi karena bambu udah mulai rapuh ya udah diganti pakai bajaringan Om kita lihat nah ini buah susulannya ini Transfiguration ya teman-teman Transfiguration ini apa namanya dengan buah yang nggak berhenti-berhenti ya jadi rekomendasi juga untuk area di bawah parkir Om ya ya betul 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 mana lagi Om yang bisa kita lihatin Om ya di sini ada macam-macam arah 15 ini juga buah-buah keberapa ya kedua ya buah susulan cuman emang masih sedikit ya belum dipada di apa namanya dipangkasin lagi gitu betul 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 dan di sini akademik nih akademik sempat lebat kemarin udah tinggal sebegini karena emang pengunjung mesin berganti datang datang jadi banyak yang icip-icip Iya ini akademik kolong ini kalau nggak salah yang kemarin diikutin lomba Om ya ikutin lomba lomba ya betul jadi klaster yang maksimalnya sudah dipetik sudah dipetik jadi ini udah klaster ke atas susulan ya oh ya betul betul kita lihat kesana kesini lagi ada Ninel campur dengan trans juga Om ada transnya juga ini trans ya pokoknya di sana larinya ke sini sekarang sebetulnya kesono-sono gitu lihat teman-teman ini Transfiguration dan cukup genjah banget tinggal potes pucuk potes keluar lagi potes keluar lagi ini pake GA Om eh sebagian sebagian Om sebagian semuanya di GA ya ini ya di jarang-jarangin aja trans juga ya ini trans juga pohonnya cukup nyempil juga jadi tidak perlu area yang luas untuk nanam anggur cukup di pojokan aja udah udah jadi Om teman-teman lihat di pojokan tanem akarnya dia eh nyari makan sendiri ya betul lihat hasilnya luar biasa banget ini Nizina atau Ninel? ini Ninel Om masih Ninel ya gimana rasanya Ninel sama Nizina ada bedanya apa enggak? dalam hal rasa emang lebih manisan Nizina Om cuman untuk pematangan lebih cepatan Ninel lebih cepat Ninel iya betul tapi karakter gua relatif sama ya karakternya sama ya 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 Nah kalau trans ini ini transnya udah matang belum kondisi matangnya seperti apa ada semburat merah atau hijau atau gimana? kalau yang ini enggak ada semburat merah tapi kadang-kadang Om ya ada yang bisa ada semburat merahnya ada udah cukup hijau menguning aja jadi kalaupun matangnya itu ntar kalau udah menguning udah lama pas pematangan ini sekitar 90 harian Oh 90 hari berarti ini udah bisa dipetik dong udah Om ini boleh dipetik cuman mungkin belum terlalu matang banget ya saya minta ini atas Oh ya sampai saya ambilkan oh iya Bapak yang ambilnya Oh iya Sip ah jelek banget Coba aja Om asemnya udah nggak ada ya apa namanya ciri kastran berdaging tapi masih ada airnya jadi enggak seret jadi kalau kita makan itu enggak nge-gatel tapi kalau untuk kemanisannya ya harusnya ditambah lagi eh proses panennya waktu panennya dan mungkin sama kadar air Om ya kurangnya harus dikurangin sedikit tapi ini udah enak banget enggak dimana-mana tuh ujung-ujung pohonnya yang mana sih Om ini ini yang mana ini ini terang buah tanamnya di sini buahnya di sana tuh iya ini pun kalau nggak dihentikan Om kalau di nggak dihentikan udah kemana-mana kali Iya 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 nanti peremajaannya mudah-mudahan sih bisa buah serempak dari ujung sini ke samping sana nih men diberkampum ya awalnya di sini berbuahnya ganti kesana pindah kesana kan gitu ya betul gitu nanti akan dikompakin Om kalau bisa Om iya iya wah ini nih Jina ini ini Jupiter ya ini Jupiter nih kalau Ninel itu kan Ninel pohonnya di sini buahnya di sini sekarang larinya udah ke ujung sana jauh ya buahnya untuk untuk Ninel kalau untuk Jupiter ini lumayan udah banyak dipetik ini banyak dipetik ya biasa susu-susul aja Nini Jupiter kan Jupiter Om nah itu bukan Om ini Nijina Om larinya Oh ini Nijina ya Nijina Jupiter ini ya ya Jupiternya ini itu Nijina juga yang besar ini Ninel Om masih Ninel ya oh ya kadang-kadang saya sendiri bingung nih ini buah yang dari mana nih pokoknya mana nih ya eh eh nah itu bisa ini Jupiternya ya ya Wow nah ini apa nih pondok apa nih Om ini untuk apa nih fungsinya nih ini fungsinya ya untuk Kongko-kongko bisa ruangannya untuk apa untuk kamar kamu bisa om kamar di atas untuk Kongko-kongko bisa untuk 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 gudang juga bisa pakai bahan kayu apa nih Om ini kayu ulin Om meranti sama ulin nanti mau ya jadi ini pesen kenok-kenok jadi jadi kita pesen berapa misalkan dari Palembang ya nanti dari Palembang dibuat disana dirogohin lagi dibongkar baru dibawa ke sini ukuran berapa nih Om ini ukuran 4x4 ya 4x4 tingkat ya tingkat 2 berapa harganya Om ini saya dulu 70 juta Om 70 juta dari bahan meranti keren banget kalau misalnya ulin dan meranti nah ini salah satu referensi untuk bikin taman anggur ada pendukung ya setelah kita keliling-keliling kita akan banyak ngobrol sama Om Aat untuk membagi pengalamannya termasuk tips-tips untuk merawat anggur ala ponjai grep taman anggur ponjai ya Taman Anggur Ponjai ya Taman Anggur Ponjai Om Aat Jamiat ya Om eh nah mungkin tips untuk pemupukan dulu deh yang paling temen-temen penasaran gimana pemupukan nih Om pemupukan bisa berbuah sebanyak ini pupuknya pakai apa aja iya eh kalau untuk pupuk sendiri standar sesuai dengan apa yang dipelajari di Om Roby di YouTube YouTube gitu Om dengan menggunakan pertumbuhan itu MPK 1616 gitu ya dengan rutin seminggu sekali saya Om seminggu sekali dengan dosis eh satu sendok campur lima liter air atau sampai 10 liter air ya jadi teman-teman untuk masa pertumbuhannya Om Aat pakai MPK 1616 satu sendok makan untuk lima liter sampai 10 liter air itu untuk satu pohon dikocor untuk satu pohon dikocor nah jadi 10 liter 10 liter ya Om ya iya kadang-kadang ya nggak sampai 10 liter ya sisanya dikasih ke yang lain lah ya jadi teman-teman mungkin membayangkan nih kok 10 liter bisa dimasukkan sekaligus ke satu pot nah ini berarti Om Aat sudah menjaga media yang poros jadi bukan berarti buat teman-teman jangan khawatir untuk nyiram air jadi banyak eh apa namanya anjuran dari beberapa orang untuk hati-hati untuk penyiraman tapi saran saya seperti Om Aat jangan pernah takut siram tapi bikin media yang poros yang menyimpan air jika berlebih dia akan membuang membuang berarti porositas harus harus dijaga tapi jangan sampai gara-gara pengen poros tapi akhirnya mah belas malah baru siram 3-4 jam udah kering itu juga nggak boleh nggak nyangkut nutrisinya nggak nyangkut ada nutrisinya jadi ini keren banget 5 liter air 5-10 liter air untuk satu sendok makan satu minggu sekali MPK 1616 MPK seimbang seimbang betul tambahannya ada lagi Om untuk penggiatannya Om sekali-sekali paling saya pakai magnesium sulfat Om dengan takaran ya paling setengah sendok aja Om saya cari aman aja kalau belum tahu persis fungsi-fungsinya untuk apa kadang-kadang ya asal-asal ini aja asal kasih aja Om jadi Om Aat pakai magnesium sulfat asam umat juga Om dikasih juga Om kali-kali Om asam umat juga dikasih nah jadi magnesium sulfat setengah sendok makan untuk lima liter air ya Nah jadi fungsi dari jadi MPK itu pupuk makro primernya teman-teman jadi emang harus dikasihnya banyak tambah lagi untuk yang sekundernya yang kebutuhan nggak terlalu sebanyak MPK tapi penting nah itu magnesium sulfat magnesium sulfat itu adalah magnesium dan sulfur jadi magnesium itu fungsinya untuk membentuk jat hijau daun jadi dia itu adanya di inti daun tuh jadi makanya kalau teman-teman nggak pakai magnesium atau di medianya kekurangan magnesium biasanya daunnya akan menguning seperti garis menguning nah ini makanya pohonnya sehat semua karena menggunakan magnesium sulfat yang Om kasih dan itu dosisnya juga nggak ada masalah Om nggak ada masalah ya Om dan itu setengah sendok makan untuk sudah cukup sudah cukup ada lagi? udah itu aja paling Om oh sama tadi Om ya apa namanya asam umat? oh iya iya asam umat nah asam umat itu untuk membantu media tanam biar mengurangi residu pupuk kimia jadi sisa-sisa pupuk kimia itu bisa ternetralisir oleh asam umat terusnya juga memberikan pori juga dan yang pasti asam umat juga ada karbon yang dibutuhkan oleh tanaman ini keren terpenuhi juga terpenuhi Om ya pakai pupuk organik nggak? organik kohe kambing kohe kambing nah kohe kambing aja Om nah jadi teman-teman ini juga nih jadi omat menggunakan topping kohe kambing nah jadi sebenernya simple nanam anggur nggak mesti harus pakai A, B, C, D, E nah pupuk organik cair itu eh sorry kohe kambing itu sudah memenuhi sebenernya kebutuhan mikronya jadi ada 6 unsur mikro yang dibutuhkan sebenernya jarang suka dilupakan tapi dengan kohe kambing itu sudah ada boron sudah ada jad besi sudah ada yang lainnya dan makanya pohonnya keren banget ya kadang kohe kambung ya kohe kambing yang saya aplikasikan itu Om kohe kambing hasil yang hasil rendaman Om jadi saya ngenam kohe kambing 1 ember besar gitu ya dengan sekitarnya sebulan lah ya habis itu saya saring saya saring terus saya ambil yang jernihnya baru dicampur 1 liter dengan 10 liter air saya siramkan ke media tanam itu Om kadang-kadang kalau yang jernihnya saya semprotkan juga ke daun-daun Om dicampur dengan air juga nah baru semprotkan gitu Om tuh ada tips lagi secara sederhana untuk bikin pupuk organik cair dengan kohe cuman pakai kohe kotoran kambing dengan melarutkan dengan beberapa apa tadi air ya Om ya air diendapkan berapa lama Om atau langsung sebulan Om saya untuk ini ya untuk fermentasinya sebulan ya pakai empat nggak? pakai Om jadi pakai empat pakai molase juga? pakai Om ya jadi kohe kambing dicampur air campur empat sama molase pakai gula itu didiamkan selama 1 bulan nanti endapan air jernihnya akan bisa untuk disemprot Om ya? disemprot bisa dengan campur air oh iya jadi jangan langsung Om dikasih campur air perbandingannya gimana Om? saya untuk untuk ke kalau untuk ke media tanam pokoknya satu liter per sepuluh liter air oke satu liter per sepuluh liter air ya kalau untuk semprot ya secukupnya aja Om ala kadarnya aja lah nah biasanya itu apa namanya untuk satu liter air itu sekitar dua sampai empat mili untuk pacar ya gitu untuk pembuahan apakah ada persiapan khusus atau gimana Om? untuk pembuahan sendiri saya menggunakan pupuk yang biasa juga yaitu pupuk MKP KNO3 dan Boron Om nah itu aja Om yang untuk persiapan pembuahan persiapan pembuahan selama sebulan sebelum pangkas gitu Om sebulan sebelum pangkas jadi seminggu sekali seminggu sekali intervalnya berarti empat kali pemupukan generatif dengan menggunakan MKP KNO3 warna putih dan Boron Karate Boron ya teman-teman karate Boron bukan full Boron nanti takutnya teman-teman keliru cari Boron yang 99% itu banyak yang kau tuh tapi karate Boron itu ada nitrogennya ada kalsiumnya dan Boronnya iya betul nah terus nah ini kan kayaknya hampir semua gak ada pemangkasan Om ya jadi kayak berbuah bertingkat berbuah bertingkat susulan buah-buah susulan susu menyusul betul nah apa di saat susulan ini masih menggunakan pupuk eh tiga itu atau hanya satu yang saya gunakan Om hanya KNO3 aja Om ah iya iya jadi itu aja karena saya takut juga sih kalau mau ngasih pupuk-pupuk selain itu ya takutnya kan ada bunga yang baru keluar ada yang emang kalau dapet itu aman kali ya Om ya tapi kalau bunga yang baru brokoli atau baru mekar itu saya takut kalau yang yang saya dengar kan suka bikin rontok ke bunga gitu ya jadi saya amannya KNO3 aja deh udah nah itu juga pilihan yang sangat tepat banget teman-teman jadi di saat kalau kondisi sudah berbuah bersusulan itu KNO3 putih yang dipergunakan sama omat karena itu cuma ada dua kandungan nitrogen dan kalium nah nitrogen untuk tetap dia memberikan pertumbuhan ya untuk untuk organ tanamannya dan yang pasti kalium untuk transfer nutrisi dari hasil fotosintesis dan ini Alhamdulillah om buah jadi gak banyak yang pecah juga om ha? buah jadi gak ada banyak yang pecah om buah gak ada banyak yang pecah karena ya itu minimal gini kalau makhluk hidup itu kita kasih konsisten dia akan beradaptasi dengan apa yang dia dapatkan betul minimal konsisten kayak omat ya betul om saran buat teman-teman om untuk grup white garden and friend om teman-teman pasti nanti akan nonton iya 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 ee kiat suksesnya untuk mendapatkan kebahagiaan mimpinya untuk nanam anggur sampai seperti ini om iya betul om jadi mungkin ya kalau saran sih saya terserah aja gak ini ya tapi ya gak apa-apa sedikit mungkin saran buat teman-teman untuk apa namanya om white garden and friend gitu ya bahwa kita jangan bosen lah untuk tetap semangat memelihara anggur ini jangan cepat menyerah dengan kondisi anggur yang kita tanam terus tidak sesuai dengan hati kita tidak sesuai dengan yang diinginkan kita berusaha terus supaya bagaimana itu tanaman yang kita tanam itu jadi subur itu aja om wah tips dan itu ya teman-teman ini luar biasa banget mudah-mudahan nanti dari grup white garden and friend bisa saya bisa kunjungan kesana terus kita akan explore teman-teman yang mau berbagi di grup white garden mudah-mudahan akan menjadikan minimal kebun kita menjadi inspirasi dari untuk sekitar kita iya betul dan memberikan kebahagiaan untuk keluarga juga iya betul iya betul iya betul saya saya kayaknya kalau belum metik belum sah nih om iya harus om iya dong harus kira-kira apa yang mana hadiah buat saya om om maunya yang mana nih adanya disini yang ada tran kalau arah kayaknya belum matang banget pokoknya ada jupiter ada akademik akademik mungkin belum om boleh pokoknya saya perwakilan teman-teman untuk ngerasain buah dari ponjai taman anggur ponjai taman anggur ponjai om ahad saya siapkan nih ininya tangga tapi ini belum maksimal juga om tapi udah layak dipetik dan udah relatif manis ya yang ini boleh om wah kita coba ini akademik ini om ya om rama ini buat teman-teman kita petik aduh ini keren banget om wow akademik lihat ini sebenernya bukan kelas sempurna yang om punya kalau mau lihat nanti ada di Ani nanti ada grup eh sorry hasil lombanya ini keren banget tapi kalau ini ini juga udah keren udah bagus banget dan buahnya kalau nggak salah ini udah kemarin banyak banget om ya banyak banget betul ini buah-buah sisa-sisa terakhir raser susulan raser susulan kita coba ya silahkan om kita coba wow asamnya sih udah hilang masih udah ada manis walaupun belum maksimal ya ya akademiknya manis banget rekomen ya om kalau untuk nanem ya nanem rekomen banget ini nggak dicuci nggak apa-apa nih karena abis itu minum air putih banyak-banyak insya Allah aman tidak ada penyemprotan selama masa-masa mau dipanen ya mungkin sejak 2 bulan jarang disemprot apa-apa jadilah type aman lah enak lama enak dong kedengeran kan suaranya hehehe nggak ada rasa asamnya ini tekstur gimana om ada teksturnya penyes cuman berair nah jadi berair itu dalam arti nggak 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 kering tapi ada teksturnya jadi nggak 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 juicy juga iya iya nggak ada karakternya masing-masing jadi kalau temen-temen ada yang suka garing agak kering itu Angelica om Angelica ya dan beberapa kasar lainnya terus kalau yang ini keadaannya masih ada tapi bertektur jadi kan yang makan ya yang beli lagi sama Jupiter baru masuk langsung gitu ini enak banget enak banget Jupiter juga boleh tuh om kalau mau dicobain petik lagi cari lagi ini enak dong om jadi kalau ben punya ngasin seperti ini tanam anggur dong ya nggak nyesel om ya nggak nyesel deh pokoknya mah kalau mah jangan minta ya iya buat om Robby aja deh kalau saya ya siapa sih nggak bosen hehehe masih ada stok tenang aja om oke le mungkin itu aja om saya pengen nanti suatu saat mau datang lagi dengan mudah-mudahan dengan konsep yang lebih luar biasa lagi dan buah yang lebih rame lagi ya siap om eee mungkin aja video dari saya ya saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada om Robby satu kehormatan buat saya bisa di kuningin om Robby kesini terima kasih dan kalau kurang lebihnya saya mohon maaf juga sip terima kasih om eh terima kasih om ya itu aja sampai jumpa salam white garden petani modern dan ternyata 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 ternyata